Ella Yuliani, usia 39 tahun, pekerja migran Indonesia, PMI, yang hilang kontak saat bekerja di Riyadh, Arab Saudi ternyata sudah tiga kali bermasalah. Hal tersebut diungkapkan oleh adik dari Ella, Eli Yuliani, usia 36 tahun. Ia menuturkan sebelum berangkat ke Arab Saudi, kakaknya itu pernah berangkat ke Arab dan Singapura, ia sendiri sempat melarang Ella untuk kembali menjadi TKI, namun larangannya itu tidak dituruti, di Singapura, menurutnya, Ella diketahui sempat bermasalah hingga harus dievakuasi oleh kedutaan lalu dipulangkan ke kampung halamannya. Dengan kejadian yang ketiga kalinya ini, ia berharap saudara kandungnya itu tidak kembali menjadi TKI di luar negeri, ia menjelaskan. Sebelum berangkat ke luar negeri, kakak kandungnya itu sempat bekerja di perusahaan ternama di Kabupaten Garut yang pendapatannya dirasa cukup. Eli sendiri menyayangkan saudara-saudaranya itu nekat berangkat menjadi TKI dengan kondisi yang tidak pasti. Rumah Ella di Kampung Cikondang, Desa Tanjung Kamuning, Kecamatan Tarogongkaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat terlihat terbengkalai sejak keberangkatannya ke luar negeri, rumahnya itu diketahui dibiarkan kosong. Pantauan Tribun Jabar.id Alat rumah tangga di rumah tersebut sudah diselimuti debu dan jaring laba-laba, fotokopi berkas-berkas penting seperti ijazah, paspor, dan surat cerai berserakan di kamarnya terkait proses pemulangan Ella. Pihak keluarga berencana akan melaporkannya ke kepolisian. Baik, Pemirsa Tribuners, ini kami bersama Pak Dewan Njang sedang menelusuri dokumen-dokumen Ibu Ella yang saat ini dikabarkan terlantar begitu di Ria, di Apaya. Pemirsa, ini kita sedang mencari dokumen-dokumen untuk nanti bisa menelusuri keberadaan beryong. Teteh, harapan Teteh, dengan kabar Teteh sekarang gimana? Mudah-mudahan Teteh, cepat pulang, kumpul sama keluarga. Jadi ini anaknya sama Teteh dulu gitu ya? Selama ini emang gak ada komunikasi atau? Gak ada komunikasi. Bahkan sama pengasuh itu anak-anaknya pun gak tahu. Terakhir komunikasi kapan, Teteh? Terakhir komunikasi ya pas sebelum nikah. Ini Teteh lainnya, keperbedaan sehariannya gimana sih, Teteh? Yang kita tahu gitu, sebagai adik? Keras kepala gitu, gak mau dimasukin sama saudara. Padahal udah di, gak diperbolehkan ke luar negeri, soalnya udah dua kali. Ini keluar lagi pertama kemana? Tiga ke Saudi, kedua ke Singapura, pernah. Ini udah ketiga kalinya ya? Kedua ke Singapura. Oh ini Saudinya kedua? Waktu itu dilarang gitu, berangkat. Dilarang karena ya kasus juga, tapi larinya ke Kedutaan gitu. Pulang lagi, pulang lagi. Sekarang biotip kasus yang ketiga gitu ya? Iya, ketiga. Mudah-mudahan dengan nanti Teteh Ella pulang, ini gimana nanti gak berangkat lagi gitu? Mudah-mudahan kapok gitu. Kapok gitu ya? Lulus aja anak-anaknya di sini gitu. Karena sebelum katanya udah nyaman kerja di Cangsin gitu ya? Iya, di Cangsin. Di Cangsin juga udah kerja tiga tahun gitu atau lebih. Menurut Teteh cukup gitu ya untuk? Ya kalau menurut saya pribadi cukup. Siap, tenun deh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!